Seorang siswa SMP Negeri 1 STM Hilir di Liserdang, Sumatera Utara, Rindu Syahputra Sinaga, meninggal pada Kamis 26 September. Rindu meninggal sepekan, usai dihukum lompat jongkok atau squat jump sebanyak 100 kali oleh gurunya. Kasus ini pun viral di media sosial yang menampilkan kolase foto-foto jenazah korban. Hari Jumat dia demam, panas tinggi, hari Sabtu dia enggak sekolah lagi karena kesakitan. Saya bawa dia berobat, tidak sendir juga, dia terus mengelih kesakitan. Mak, sakit perasaan sakit ini, ayo berobat, aku bawa ke klinik, tapi tetap badannya panas tinggi terus. Yuliana menambahkan, anaknya sempat mengaku bahwa dia dihukum guru agamanya karena tidak dapat menghafal materi di Alkitab yang diberikan guru. Bahkan saat sedang terbaring sakit, sang anak sempat meminta ibunya untuk memenjarakan guru tersebut. Jadi, anak saya waktu masih sakit, dia bilang, Mak, aku kakikku sakit sekali, penjarakanlah guru tersebut, mak. Dan jangan dia biasa begitu. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Tadil Serdang kepada CNN Indonesia.com Komisaris Rizky Akbar membenarkan kejadian itu. Dia mengatakan, saat ini kepolisian tengah menyelidikinya.